Tidak perlu meragukan kekuatan Su Yun, dia pasti tidak akan meragukan apa yang disebut peserta grup D, dia menerobos masuk ke sini dan menunjukkan kekuatannya yang menakjubkan, menyebabkan orang takut padanya. Han Yue Xin menatap sarung pedang yang bergetar lebih intens, akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi, dia mengayunkan pedang di tangannya, dan semua pecahan es di Snobja Despes terbang menuju Imperial Equipment. Gelombang tidak peduli seberapa kuat peralatan kekaisaran Anda, saya tidak takut, perhatikan bagaimana saya menghancurkan peralatan kekaisaran Anda. Gelombang. Han Yue Xin mengatupkan giginya dan berpikir. Tapi saat pecahan es terbang menuju Su Yun, peralatan kekaisaran yang melindungi tubuhnya tiba-tiba menghilang. Apa? Han Yue Xin terkejut. Gelombang untuk menghapus peralatan kekaisaran saat ini, bukankah itu mendekati kematian? Gelombang. Tiba-tiba. Sou 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 sou. Sejumlah besar gambar pedang meledak dari punggung Su Yun, setelah itu, pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar Su Yun, mereka seperti angin puyuh, berputar dengan panik dengan Su Yun sebagai pusatnya, dan yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa setiap pedang tubuh sangat panas, Scarlet Star Spirit Key yang padat telah mewarnai angin puyuh menjadi tornado yang menyala-nyala. Setelah kontak dengan suhu tinggi, semua pecahan es langsung menguap, seluruh Snow Jade Space benar-benar dimurnikan, memperlihatkan tanah kuning ke abu-abuan, angin diserap oleh tornado, salju larut, seolah-olah seluruh dunia telah berubah. Ketika pecahan es terakhir menghilang, Su Yun melepaskan segel tangannya, dan semua pedang terbang yang berputar di sekelilingnya terbang kembali ke sarung pedang, suara udara pecah keluar dari sarung pedang, setelah itu, semuanya kembali normal. Snow Jade Space sekali lagi mulai bersalju, dan angin mulai bertiup. Tetapi pada saat itu angin dan salju tidak lagi penting. Semua orang di dalam dan di luar lapangan menatap pria berjubah hitam di ruang angkasa dengan kaget, semua hati mereka benar-benar tenang. Dia benar-benar melarutkan teknik Han Yue Xin. Teknik mistis apa yang baru saja digunakan Su Yun? Atau apakah itu harta karun? Ini, ini terlalu tak terbayangkan. Liu Gu berkata dengan kaget. Wajah Xiao Zero berganti-ganti antara merah dan putih, setiap kali dia membuat pernyataan serius, Su Yun akan selalu menggunakan metode yang lebih mengejutkan untuk menamparkan wajahnya. Untuk beberapa alasan, Xiao Zero menyadari bahwa dia membenci Su Yun. Gelombang pria ini terlalu misterius, sampai-sampai aku semakin membencinya. Gelombang setiap kali dia memergokinya lengah, itu akan menyebabkan Xiao Zero merasakan rasa jijik yang kuat. Keberadaan macam apa itu saudara Su? Bahkan langkah menakutkan seperti itu bisa dinetralkan. Tidak mungkin, apa aku sedang bermimpi? Luzan Yuan melihat ke luar angkasa, ekspresinya agak lamban. Di masa lalu, Han Yue Xin adalah seorang jenius yang sangat terkenal, sebuah eksistensi yang hanya bisa dia lihat. Dia hanya mendengar tentang dia dari percakapan orang-orang di bar di jalanan, dan untuk dapat melihatnya dalam kompetisi, dia merasa sangat beruntung. Penggarap roh semacam ini pasti akan menjadi sosok terkenal di masa depan. Terhadap orang seperti itu, dia harus bersikap hormat dan takut. Namun, pada saat ini, teknik orang tersebut telah dipatahkan oleh temannya sendiri dan benar-benar ditekan. Dia merasa bahwa hal semacam ini tidak terbayangkan. Kakak Su, kapan aku bisa sekuat kamu? Luzan Yuan bergumam. Di dalam ruang Giyok Salju. Su Yun, apakah kamu mengenakan harta karun untuk menyamarkan kekuatan bertarungmu? Han Yue Xin menatap Su Yun dengan dingin dan berkata, Tidak. Lalu mengapa kamu ditugaskan ke grup D dengan kekuatanmu? Maka kamu harus bertanya pada penyelenggara. Kata Su Yun. Dia juga tidak yakin. Han Yue Xin mengerutkan kening, wajahnya tenggelam. Dia tidak bertanya apa-apa lagi, dia mendengus dan mengangkat pedangnya dan bergegas menuju Su Yun. Sejumlah besar frigit Ice Force yang menakutkan mengikuti gerakannya dan dengan panik meluas keluar, seolah-olah matahari es raksasa menabrak mereka. Titik. Di ruang pribadi VIP di bawah panggung. Seorang pria mengenakan jubah emas dan Giyok dengan rambut hitamnya disisir menjadi sanggul saat ini sedang memegang secangkir teh harum, diam-diam menyaksikan persaingan ketat di atas panggung. Pertarungan berlangsung sengit, Han Yue Xin tidak lemah, tetapi penampilan Su Yun bahkan lebih mengejutkan, teknik pedang, kecepatan, kekuatan, dan bahkan teknik mistiknya tidak kalah dengan Han Yue Xin. Meskipun Han Yue Xin kuat, semua orang tahu bahwa tidak mudah baginya untuk mengalahkan Su Yun. Tuan Muda berjubah emas dan Giyok membuka cangkir tehnya dan menyesapnya, lalu berbicara dengan acuh-ta'acuh, apakah Anda yakin melakukan apa yang saya katakan? Melapor kepada Tuan Muda, bawahan ini memang telah memperingatkan Su Yun, tapi bawahan ini tidak menyangka Su Yun begitu bodoh, hingga berani melakukan hal seperti itu. Ria di samping menangkupkan tinjunya dan membungkuk, lalu berbicara dengan hormat, tapi Tuan Muda, harap tenang, mungkin Su Yun tidak ingin kalah terlalu parah, jadi dia telah melawan, mungkin tidak lama kemudian, dia akan patuh. Biarkan nona Han Yue Xin mengalahkannya. Apakah begitu? Tuan Muda menoleh dan menatap Su Yun dengan acuh-ta'acuh, lalu tatapannya tertuju pada Han Yue Xin yang menari-nari, matanya yang awalnya tenang bersinar dengan hasrat yang tak terkendali. Han Yue Xin sangat cantik dan memiliki fisik yang unik, frigit aqua spirit ki-nya sangat memabukkan, dia adalah pendamping kultivasi ganda yang paling cocok, jika aku bisa mendapatkannya, perjalanan Tuan Muda ini ke kota Rusa baru tidak akan menjadi sia-sia. Tuan Muda, harap tenang, nona Han pasti akan menjadi milik Tuan Muda. Iya. Tuan Muda itu menganggupkan kepalanya, tatapannya terus melihat ke dalam snow jade spes. Cermin ajaib halusinasi. Han Yue Xin mengeluarkan teriakan yang jelas dan cerah, dia kemudian melambaikan pedang di tangannya, menyebabkan frigit aqua spirit ki dalam jumlah besar melonjak seperti gelombang besar, melonjak keluar dari bilah pedang dan menyerang Su Yun. Tapi saat frigit aqua spirit ki hendak mencapai Su Yun, mereka tiba-tiba membeku dan berubah menjadi cermin datar yang mengelilingi Su Yun. Cermin itu berbentuk belah ketupat, dan akan menghasilkan sejumlah besar pantulan, menyebabkan Su Yun melihat Su Yun yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah, semuanya adalah pantulan. Kaki Han Yue Xin mengetuk ringan dan mendarat di atas cermin, dia membentuk segel tangan dan melantunkan mantra dengan mata tertutup. Melihat semua pantulan Su Yun, kilatan dingin melintas di mata mereka saat mereka menatap tubuh Su Yun. Seperti binatang buas, mereka menggunakan pedang darah merah mistik abadi, dan bergegas maju. Semua gambar cermin menyerupai Su Yun, dan teknik mereka juga tidak lemah. Mereka benar-benar memiliki 30 persen kecepatan pedang Su Yun, dan ketika mereka mendekati Su Yun, semua 20 gambar cermin mengacungkan pedang mereka dengan panik, satu demi satu. Yang lain, binatang merah darah membuka mulut mereka dan menelan Su Yun. Gambar pedang memenuhi setengah dari snow jade spes. Tapi, yang palsu tetaplah palsu, menghadapi serangan yang terkonsentrasi seperti itu, Su Yun tidak panik. Dia dengan mudah menghindari pedang yang terbang ke arahnya, dia kemudian bergerak cepat dan menghindari serangan bayangan cermin, dan ketika dia mendekat ke cermin terdekat, dia mengangkat pedang darah merahnya dan menebasnya dengan keras. Pu Chi Pedang menembus cermin dan langsung menebas bahu salah satu gambar cermin. Namun, bayangan cermin itu tidak merasakan sakit, tetapi sebaliknya, Su Yun merasakan sakit di bahu kanannya, seolah-olah sedang dicabik-cabik. Dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat bahu kanannya berdarah, dan luka panjang muncul. Apa? Su Yun mengerutkan kening. Gambar cermin ini dibuat dengan Anda sebagai cetak biru, meskipun kekuatan mereka secara keseluruhan tidak dapat dibandingkan dengan Anda, tetapi Anda tidak dapat menyerang mereka, jika tidak, mereka akan mengembalikan semua serangan yang Anda lakukan pada mereka kembali ke tubuh Anda. Han Yue Xin berkata dengan acu-ta'acu, Su Yun, kamu sangat kuat, tapi hari ini, aku harus mengalahkanmu. Saat dia berbicara, niat bertarung yang kuat melintas melewati matanya. Untuk dapat mengalahkan seorang jenius dengan kekuatan yang mencengangkan, itu adalah hadiah terbaik untuk kerja kerasnya, rasa kemenangan telah memabukkan Han Yue Xin. Mendengar itu, mulut Su Yun tersenyum, dia mengangkat kepalanya dan menatap Han Yue Xin di cermin es, lalu tiba-tiba, dengan ketukan kakinya, dia bergegas menuju Han Yue Xin seperti tornado. Han Yue Xin tampaknya sudah lama tahu bahwa dia akan bergerak padanya, dia segera jatuh dan memasuki cermin es, dia kemudian mengangkat tangannya, menyebabkan sejumlah besar gambar cermin Han Yue Xin muncul di cermin es. Su Yun memikirkan tentang apa yang dikatakan Han Yue Xin sebelumnya, dan segera menusukkan pedangnya ke arah bayangan cermin. Tapi, ketika ujung pedang menusuk ke depan, suara, dentang, keluar, seolah diblokir oleh sesuatu. Melihat dengan hati-hati, apa yang disebut pedang itu benar-benar terhalang oleh es, bayangan cermin Han Yue Xin sama sekali tidak terluka. Cermin es adalah teknik mistik Han Yue Xin, dia bisa dengan mudah mengendalikannya, bisa menyerang dan bertahan, itu sangat menakutkan. Gelombang untuk memecahkan cermin es, tidak akan mudah. Gelombang melihat itu, pikir Su Yun. Membunuh Saat itu, teriakan keluar dari sekeliling, gambar Han Yue Xin dan Su Yun di cermin es semua menoleh, menatap Su Yun seperti binatang buas, mereka semua bergegas maju dan melepaskan serangan mengamuk mereka. Bayangan cermin dari pedang darah merah mistik abadi dan pedang dingin sepertinya ingin melahap seluruh tubuh Su Yun. Meskipun Su Yun sangat cepat, dia dikelilingi oleh bayangan cermin, serangan terkonsentrasi menyebabkan kulit kepalanya mati rasa, bahkan dengan kecepatannya, itu sangat berat baginya. Gelombang jika ini terus berlanjut, saya pasti akan kalah, jika saya tidak memecahkan cermin es yang aneh, saya akan terbunuh oleh bayangan cermin. Gelombang Ekspresi Su Yun membeku, dia dengan cepat mengacungkan pedangnya untuk memblokir serangan sambil mengamati bayangan cermin di sekelilingnya. Tanpa pertanyaan, untuk mematahkan teknik mistik, dia harus menemukan Han Yue Xin yang bersembunyi di suatu tempat, tapi sayang dia dikelilingi oleh bayangan cermin Su Yun dan Han Yue Xin, tidak ada petunjuk kemana Han Yue Xin bersembunyi. Langit dingin membekukan bumi. Saat itu, teriakan ringan keluar dari udara. Sejumlah besar batu es turun dari langit, semua batu es yang diselimuti oleh Spirit Qi memiliki berat lebih dari 50 kg, jatuh dari langit, mereka sama menakutkannya dengan bom. Su Yun mendengus, dia melepaskan Scarlet Star Spirit Qi dan melemparkannya ke langit. Roh Qi yang menyala-nyala melelekan semua batu es, menyebabkan sejumlah besar cairan jatuh dari langit, membasahi tubuh Su Yun. Su Yun tidak takut dengan serangan seperti itu. Gelombang tunggu sebentar, Gelombang. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia buru-buru melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa serangan bayangan cermin di sekitarnya tiba-tiba melambat, dan gerakan mereka agak canggung. Mereka tidak lagi secepat dan seganas sebelumnya. Gelombang apa yang terjadi? Gelombang. Su Yun curiga, dia melihat ke cermin es, hanya untuk menyadari bahwa banyak dari mereka telah menyusut. Gelombang mungkinkah cermin es takut pada kiroh bintang merah? Gelombang. Pikir Su Yun, dia melihat sekeliling, lalu tiba-tiba meraih pedang darah merah mistik abadi, mengaktifkan kekuatan gaib raja, dia melepaskan ki bintang merah yang menakutkan dan memukul salah satu cermin es dengan keras. Huosh. Spirit Ki yang membara langsung melelehkan cermin es, menyebabkan bayangan cermin langsung menghilang. 452. Melihat itu, Su Yun diam-diam menghela nafas lega. Gelombang es pada akhirnya takut pada api. Gelombang. Terutama Scarlet Star Spirit Ki yang diperkuat oleh Monarch Occult Force, suhunya sangat padat. Saat Spirit Ki menyebar, es dan salju mencair. Salah satu cermin es hancur, dan semua cermin es lainnya meleleh menjadi air dan menghilang. Semua gambar cermin menghilang juga. Han Yue Sin yang berpakaian seperti peri memegang pedang dinginnya dan berdiri tidak jauh dari Su Yun. Spirit Ki bintang merah biasa tidak berguna melawan formasi gambar cermin es saya, hanya ki roh yang tiga kali lebih panas daripada ki roh bintang merah biasa yang dapat melelehkannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Su Yun, ki roh bintang merah Anda begitu kuat, saya mengagumimu, tapi Han Yue Sin tidak akan mengaku kalah begitu saja. Han Yue Sin berkata dengan dingin. Saya juga. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, dia menatap Han Yue Sin dan bergegas maju. Pada saat itu, dia tidak memberi Han Yue Sin kesempatan untuk menarik napas. Han Yue Sin sangat kuat, dan sangat mahir dalam menghubungkan teknik mistis. Teknik pedang pertarungan jarak dekatnya tidak dianggap kuat, dan dia mengandalkan teknik pedang gerak kaki untuk menopang dirinya sendiri. Setelah melepaskan gerakan kakinya, dia akan melepaskan dan menarik kembali pedangnya, seperti tarian kupu-kupu, seolah-olah dia sedang bermimpi. Tapi meski teknik gerak kaki ini cerdik, di depan Su Yun yang sangat cepat, itu tidak terlalu efektif. Su Yun tidak menahan diri sama sekali, dia mengangkat pedang darah merah mistik abadi dan menebas Han Yue Sin dengan panik, gerakannya yang sangat cepat sekali lagi muncul di mata para penonton. Murid Han Yue Sin membeku, di satu sisi, dia dengan gigi bertahan melawan serangan mengamuk Su Yun, pada saat yang sama, dia dengan cemas menyimpan teknik mistik, memanggil angin dan salju dari Snow Jades Fest untuk menyerang Su Yun, dengan niat menggunakan angin mistis dan salju untuk membatasi aliran spirit ki di tubuh Su Yun. Tapi, Su Yun sepertinya sudah siap, angin dan salju membutuhkan waktu, dia mengelak ke kiri dan ke kanan, langsung menghindari angin dan salju, dia berputar di belakang Han Yue Sin dan menyerangnya. Kecepatannya terlalu cepat. Han Yue Sin mengatupkan giginya, dia segera berbalik untuk menerima serangan itu, tetapi tindakan mengamuk Su Yun menyebabkan dia tidak dapat bertahan melawannya, pedang dingin di tangannya bentrok dengannya beberapa kali, tiba-tiba, Pu Chi Tiga luka pedang yang dalam muncul di lengan kanan Han Yue Sin, darah mengalir keluar, dan gerakannya menjadi lamban. Ini sudah berakhir. Mengambil kesempatan itu, Su Yun mengulurkan tangannya dan meraih lengan kiri Han Yue Sin, mengaktifkan Monarch Occult Force, dia mengubah spirit ki-nya menjadi True Divine Spirit Ki, menyebabkan kekuatannya menjadi sangat besar. Dia menekan bahunya, tidak mengizinkannya menggunakan teknik mistik apapun, dia kemudian mengangkat pedang darah merah di tangannya dan menebas lengan kanan Han Yue Sin. Sialan Tatapan kengganan melintas di mata Han Yue Sin, dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yun benar-benar kejam, untuk dapat memahami kelemahannya dalam waktu sesingkat itu, dan menggunakan metode kejam untuk membunuhnya. Pada saat yang berbahaya, Han Yue Sin mengaktifkan harta karun di tubuhnya lagi, gaun biru itu tiba-tiba melepaskan kekuatan es dingin dalam jumlah besar, setelah itu, pakaiannya membeku menjadi baju besi es. Dentang Armor es muncul dan memblokir serangan pedang darah merah. Tapi Su Yun sepertinya sudah menduganya, tepat ketika pedang darah merah hendak menebas baju besi itu, lengannya bergerak, dia mengangkat pedangnya lagi dan menusuk bahu baju besi itu. Meskipun baju besi es itu kokoh, itu tidak sepenuhnya menutupi seluruh tubuh Han Yue Sin, dan ada banyak tempat yang terbuka, yang merupakan tempat di mana dia bisa menyerang. Murid Han Yue Sin menyempit, dia benar-benar kagum dengan kecepatan Su Yun yang tak terduga dan ekstrim. Setelah dia menyerang lengannya, dia tanpa sadar menyerang bahunya sendiri tanpa ragu atau inersia, semua yang dia lakukan sangat alami dan alami, seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Seolah-olah pedang telah tumbuh dari tubuhnya, dan menjadi bagian dari anggota tubuhnya. Pu Chi. Suara robekan kulit keluar sekali lagi. Bunga plum berwarna merah darah muncul di bahu Han Yue Sin, tubuhnya bergetar, wajahnya memutih pucat. Sebelum dia bisa bereaksi, kaki Su Yun menendang keras ke arah perut Han Yue Sin. Ketika pedang menembus Han Yue Sin, spirit ki di tubuhnya menjadi kacau, dan dia tidak dapat mempertahankan armor es. Kaki yang ditutupi dengan true divine spirit ki yang padat sangat kuat, dan ketika mendarat di perut Han Yue Sin, itu langsung mengeluarkan suara teredam. Han Yue Sin terbang keluar, menabrak penghalang cahaya snow jade spes, dia jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali. Dia berjuang untuk memanjat, tetapi pada saat itu, dia mulai batuk hebat, dan memuntahkan darah dari mulutnya. Jahat! Semua orang terkejut. Dia benar-benar kejam. Menghadapi kecantikan seperti Han Yue Sin, Su Yun sebenarnya tidak menahan diri sama sekali. Keempat evaluator benar-benar diam saat mereka menyaksikan pemandangan itu dengan linglung. Tidak ada yang menyangka Han Yue Sin akan dikalahkan begitu cepat. Su Yun memegang pedang darah Scarlet mistis abadi dan berjalan menuju Han Yue Sin. Wajahnya masih dipenuhi kehati-hatian, matanya dipenuhi keseriusan. Meskipun dia unggul dalam serangannya, sebenarnya, Han Yue Sin masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Agar dia bisa membunuh di sini, kekuatannya pasti tidak lemah. Han Yue Sin tidak mau mengaku kalah, dia mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya seperti obor saat dia berdiri dengan gemetar. Aku terlalu ceroboh, kata Han Yue Sin dengan enggan. Tatapan semua orang terfokus pada mereka berdua, mereka tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Tapi tepat pada saat itu. Dong. Suara bel yang dalam dan bergema tiba-tiba keluar dari tempat kompetisi, setelah itu, suara Zhu Wen yang keras dan jelas bergema di seluruh tempat kompetisi. Sangat bagus. Kemudian, pemenang telah diputuskan. Kompetisi telah resmi berakhir, sekarang saya akan umumkan, pemenang babak ini adalah Su Yun. Apa? Semua orang tiba-tiba menoleh dan menatap Su Yun dengan tak percaya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa sudah berakhir? Mungkinkah nona Han Yue Sin tidak lagi memiliki kekuatan tersisa untuk bertarung? Su Yun, apakah kamu punya mata atau tidak? Nona Han Yue Sin dapat dengan jelas melanjutkan pertempuran, bagaimana Anda bisa menilai dia sebagai pecundang? Saya tidak setuju, saya tidak setuju dengan hasil seperti itu. Itu benar, bagaimana Anda bisa menilai seperti itu? Kami tidak setuju. Kompetisi harus dilanjutkan. Para penonton semua berdiri dan berteriak kegirangan dengan tangan terangkat. Wajah Su Yun berkeringat deras, dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat itu, seseorang yang berdiri di luar stand VIP memandangnya. Seluruh tubuh Su Yun gemetar, dia langsung berteriak lagi, baiklah, babak final akan segera dimulai. Itu akan menjadi peserta kita Su Yun melawan Kinsi dari rumah lelang Yu Suang. Siapa yang akan menjadi pemenang akhir? Mari kita tunggu dan lihat. Su Yun terus berteriak, sama sekali mengabaikan kerumunan yang tidak puas. Berengsek, Su Wen, apa yang kamu lakukan? Hakim, mengapa para hakim tidak mengatakan apa-apa? Mungkinkah kompetisi itu dipalsukan? Kami tidak yakin. Apakah Su Yun seseorang dari pejabat? Semakin banyak pertanyaan keluar. Han Yue Xin berdiri, wajahnya pucat pasi saat dia menatap Su Wen, dia mendengus dan berjalan dengan pedangnya yang dingin. Melihat itu, lemak di tubuh Su Wen langsung bergetar, matanya mengungkapkan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan, tentang itu, Nona Han. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Anda menilai saya sebagai pecundang? Han Yue Xin bertanya dengan dingin. Ini sepenuhnya ide bangsawan muda, bangsawan muda khawatir jika kamu terus bertarung, kamu akan dilukai oleh Su Yun, jadi dia memutuskan untuk menilaimu sebagai pecundang dan segera mengakhiri kompetisi. Bangsawan muda, bangsawan muda yang mana? He he, bangsawan muda di bilik pribadi. Su Wen meletakkan tangannya di mulutnya dan tertawa pelan, Nona Han, kamu pasti tidak tahu siapa orang di bilik pribadi itu kan? Orang rendahan ini bisa memberitahumu, dia adalah orang penting, bahkan beberapa orang di atas harus memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Setelah mengatakan itu, Su Wen dengan hati-hati menunjuk ke empat pavilion terapum di atas. Mendengar itu, mata biru Han Yue Xin menatap dingin ke bilik pribadi dan bertanya, orang penting macam apa itu? Apa hubungannya dengan saya? Kenapa dia ikut campur dalam pertarunganku dengan Su Yun? Su Wen menggosok kedua tangannya dan berkata dengan pandangan berlebihan, Nona Han, saya, Su Wen, harus mengatakan ini, Anda benar-benar diberkati. Bangsawan muda ini luar biasa, dia adalah bangsawan muda Liu Ye Wen dari keluarga aristokrat malam mengalir, dan dikatakan bahwa bangsawan muda ini memiliki posisi yang sangat tinggi dalam keluarga, siapa yang tahu apakah dia akan menjadi patriark berikutnya? Adapun mengapa bangsawan muda Wen melakukan ini, bukankah itu karena dia mengagumi Nona Han, dan khawatir Anda akan dilukai oleh Su Yun? He he, Nona Han, Anda tidak perlu terlalu marah, bangsawan muda Wen sudah berkomunikasi dengan Qin Xi dari rumah lelang Yu Suang, saya yakin di babak selanjutnya, Su Yun tidak akan bisa hidup. Ini bisa dianggap membantu Nona Han membalas dendam. Su Yun berpikir bahwa setelah mendengar itu, Han Yue Xin akan sangat bahagia, lagi pula, di dunia bela diri tertinggi, cara tercepat bagi seorang kultifator wanita untuk berkultifasi adalah menjadi pendamping kultifasi ganda dari beberapa keberadaan yang kuat, mendapatkan berkah dan manfaat. Tapi, wajah putih pucat Han Yue Xin menjadi semakin dingin, frigit aqua spirit ki di sekitar tubuhnya menjadi semakin dingin. Su Yun gemetar, tanpa berkata apa-apa, Han Yue Xin tiba-tiba melompat turun dari panggung dan berjalan menuju ruang pribadi dengan ekspresi sedingin es. Pria di luar kamar pribadi selalu mengawasi Han Yue Xin, dan ketika dia berjalan dengan dingin, dia tersenyum, tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengetuk pintu kamar pribadi, dan kemudian memberi isyarat mengundang. Pintu kamar pribadi terbuka, dan Han Yue Xin melihat ke dalam dengan dingin, lalu masuk. Melihat itu, pria itu dengan hormat menutup pintu, lalu menoleh untuk melihat Su Yun yang sedang berjalan menuruni panggung, lalu berjalan mendekat. Sehubungan dengan kemenangan pertandingan ini, belum lagi penontonnya, bahkan Su Yun dibuat bingung olehnya. Han Yue Xin pasti memiliki kekuatan untuk bertarung, hasil putaran belum diputuskan, tetapi mengapa hal seperti itu terjadi? Apa kamu senang, Su Yun? Kamu menang dengan mudah, tidakkah kamu merasa puas? Saat Su Yun berjalan kembali ke tempat duduknya, tawa ringan keluar dari samping. Su Yun mengerutkan kening, dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat seorang pria berjalan ke arahnya. Pria itulah yang ingin dia tidak menang melawan Han Yue Xin. Apakah kamu orang di belakang ini? Su Yun bertanya. Di belakang ini, pria itu berkata dengan dingin, Su Yun, apakah kamu layak? Hanya saja tuan muda keluarga kami tidak ingin nona Han Yue Xin terluka. Sepertinya itu benar-benar ulahmu. He he, kamu masih khawatir tentang ini sekarang? Su Yun, lebih baik kamu khawatir tentang situasimu sendiri. Pria itu mengungkapkan senyum sinis, sudah ku bilang, kamu tidak diizinkan untuk menang melawan nona Han Yue Xin. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar akan mengabaikan kata-kataku. Bagus, sangat bagus, Su Yun, karena kamu punya nyali, maka jangan salahkan kami karena kejam. Ketika tuan muda keluarga kami marah, dia sangat menakutkan. Saya harap di babak selanjutnya, Anda masih hidup. Pria itu mencibir pada Su Yun, lalu berbalik dan berjalan kembali ke kamar pribadi. Di luar kamar pribadi, Han Yue Xin masuk dengan wajah dingin. Pada saat itu, hanya ada seorang tuan muda yang mengenakan jubah mewah dan dua pelayan yang berdiri di samping dengan kepala menunduk hormat. Selain mereka, tidak ada orang lain. Bagian dalam ruangan itu sangat mewah, lantainya ditutupi dengan lapisan batu bata kristal yang megah, dindingnya dihiasi dengan ukiran emas yang berkilauan, semua perabotan di ruangan itu memiliki susunan mistis yang berputar di sekelilingnya, mengeluarkan aroma yang memabukkan. Tuan muda memegang cangkir teh dan menyesapnya, lalu menatap Han Yue Xin dengan senyum di wajahnya. Dia memberikan cangkir teh itu kepada pelayan di sampingnya dan berdiri, menangkupkan tinjunya dan membungkus sambil tersenyum. Ini rendah hati pelayan Liu Ye Wen, menyapa nona Han Yue Xin. Liu Ye Wen, Anda adalah tuan muda dari keluarga aristokrat malam mengalir, Liu Ye Wen. Ekspresi Han Yue Xin berubah suram, dia menatap pria itu, bibir cerinya terbuka sedikit dan dia bertanya dengan dingin, mengapa kamu melakukan itu? Mengapa Anda menghentikan saya untuk bersaing dengan Su Yun? Su Yun adalah orang barbar, dia melakukan sesuatu tanpa mempedulikan konsekuensinya, pelayan yang rendah hati ini khawatir jika nona terus bertarung dengannya, kamu hanya akan terluka olehnya, itulah sebabnya Liu Ye Wen memerintahkan orang untuk melakukan ini. Titik-petik 2, Liu Ye Wen tertawa dan berkata, Ini adalah kompetisi, bagaimana saya bisa terlalu berhati-hati? Jika saya takut terluka, mengapa Han Yue Xin berpartisipasi dalam kompetisi? Liu Ye Wen, saya meminta Anda untuk segera keluar dan bernegosiasi dengan penyelenggara kompetisi, mengklarifikasi masalah ini, dan mengatur agar saya bersaing dengan Su Yun lagi. Han Yue Xin berkata dengan dingin. Dia adalah wanita yang keras kepala, dan terlebih lagi, seorang kultifator wanita dengan ego yang kuat. Dia tidak berpikir bahwa dia lebih lemah dari Su Yun, dan tidak berpikir bahwa dia akan kalah dalam persaingan, tetapi kalah secara misterius, dia tidak mau menerimanya, dan bahkan lebih tidak rela. Nona Han, apakah Anda peduli dengan hadiah 1 juta koin kultifasi? Jika Anda benar-benar menyukainya, saya dapat memberi Anda 1 juta koin kultifasi kapan saja. Liu Ye Wen tertawa dan berkata, Ini bukan masalah koin kultifasi. Apakah Anda pikir saya kekurangan koin kultifasi? Yang saya pedulikan adalah siapa yang lebih kuat antara saya dan Su Yun, itu masalah prinsip. Tuan Muda Wen, Anda telah melanggar prinsip saya. Apakah kamu mengerti prinsip? Ketika Liu Ye Wen mendengar ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Tawanya tak terkendali dan sangat arogan, Nona Han, saya memiliki pemahaman yang baik tentang Anda. Namun, bukankah prinsip yang Anda bicarakan terlalu menggelikan? Terkadang, menang atau kalah itu sangat penting, tapi di saat seperti ini, siapa yang menang atau kalah tidak masalah. Heh, aku akan jujur padamu, Nona Han. Sebenarnya, saya sangat mengagumi Nona Han. Alasan mengapa saya menghentikan Anda untuk bersaing dengan Su Yun adalah karena saya harap Anda tidak akan disakiti oleh Su Yun. Saya berharap Nona Han dapat menjadi mitra kultivasi ganda dengan saya dan mempelajari dao kultivasi roh bersama. Selain itu, saya tidak punya niat lain. Adapun Su Yun, Nona Han, Anda tidak perlu khawatir, Kin Si secara pribadi akan menjaga Su Yun di babak berikutnya, dan membantu Anda membalas dendam. Kata-kata Liu Yeh sangat lugas dan bahkan sangat eksplisit. Meski tidak sulit bagi pembudidaya pria dan wanita untuk menjadi pasangan, mengatakannya dengan cara yang bermartabat pasti akan membuat orang merasa tidak nyaman. Han Yue Xin mengerutkan kening, jejak kemarahan melintas di matanya, inilah alasan mengapa kamu ingin mengakhiri persainganku dengan Su Yun. Jika lukamu menyebabkan kultivasi memundur, itu pasti akan mempengaruhi kultivasi ganda kita di masa depan. Apakah begitu? Han Yue Xin mendengus, dia langsung mengerti maksud Liu Yeh Wen. Sudah tidak mungkin baginya untuk membantunya di babak berikutnya, jadi setelah memikirkannya, dia berkata, Tuan muda Liu Yeh Wen, Han Yue Xin menghargai niat baik Anda, tetapi mengenai masalah mitra kultivasi ganda, tolong maafkan saya karena tidak memiliki niat seperti itu bahkan jika Han Yue Xin ingin mencari pasangan kultivasi ganda, saya pasti tidak akan menemukan seseorang yang saya benci. Selamat tinggal. Dengan itu, Han Yue Xin berbalik dan keluar dari kamar pribadi. Han Yue Xin, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminumnya. Pria yang berdiri di luar kamar pribadi itu segera menghalangi jalan Han Yue Xin dan berteriak. Bae San, biarkan dia pergi. Liu Yeh Wen tertawa dan melambaikan tangannya. Tapi bangsawan muda. Biarkan saja dia pergi. Liu Yeh Wen sama sekali tidak marah, dia bahkan tidak terlihat cemas, seolah-olah baginya, tindakan Han Yue Xin sama sekali tidak pantas. Melihat itu, pria bernama Bae San mendengus ke dalam, dan hanya bisa menyingkir. Pikiran Han Yue Xin dipenuhi dengan kecurigaan, dia berpikir bahwa Liu Yeh Wen akan mengirim orang untuk menghalanginya, tetapi dia benar-benar membiarkannya pergi dengan mudah. Gelombang apa yang dia pikirkan? Gelombang. Han Yue Xin tidak mengerti. Tapi dia tahu satu hal, dengan menolak Liu Yeh Wen, itu berarti dia telah menyinggung Liu Yeh Wen. Jika itu adalah orang lain, Han Yue Xin pasti sudah lama mundur, tetapi setelah mengetahui bahwa pihak lain berasal dari keluarga aristokrat malam mengalir, Han Yue Xin mau tidak mau merasa takut, jadi dia hanya mengajukan beberapa pertanyaan sebelum pergi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Liu Yeh Wen. Sepertinya aku harus kembali ke sekte untuk jangka waktu tertentu. Pikir Han Yue Xin, dia meningkatkan langkahnya dan keluar dari arena kompetisi. Melihat Han Yue Xin telah pergi, pria bernama Bae San masuk ke kamar pribadi dan menangkupkan tinjunya untuk menyapa bangsawan muda yang sedang minum teh, lalu bertanya, bangsawan muda, mengapa kamu membiarkan Han Yue Xin pergi begitu saja? Dengan kultivasi bangsawan muda, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk mengambilnya secara paksa. Membawanya dengan paksa, apa, apa menurutmu bangsawan muda ini hanya mengingini tubuhnya? Liu Yeh Wen berkata dengan dingin, bangsawan muda ini peduli dengan bakat, fisik, dan kultivasinya, kultivasi ganda mengharuskan kedua belah pihak untuk bersedia, jika kita mengambilnya dengan paksa, kita pasti tidak akan dapat mencapai hasil terbaik, kita tidak bisa terlalu terburu-buru dengan masalah Han Yue Xin, kita harus melakukannya perlahan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Heh, setelah bertahun-tahun, berapa banyak pembudidaya wanita yang berhasil melarikan diri dari telapak tangan bangsawan muda ini? Mendengar itu, Bai San terkejut sesaat, lalu tertawa dan menangkupkan tinjunya lagi, orang rendahan ini mengerti. Iya. Liu Yeh Wen menganggupkan kepalanya, lalu melanjutkan, mari kita kesampingkan masalah Han Yue Xin untuk saat ini, mari selesaikan hutang dengan Su Yun terlebih dahulu, di seluruh New Deer City, tidak banyak yang berani menentang keinginan bangsawan muda ini. Turunkan pesanan, siapkan kuali pemurnian pil Sein Reng dan minta Kin Si untuk membawa tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisik Su Yun, saya ingin menggunakan tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisiknya untuk memurnikan pil esensi roh. Yang rendah ini akan melakukannya sekarang. Titik. Pertempuran antara Han Yue Xin dan Su Yun membuat banyak orang merasa sangat disayangkan, mungkin bertahun-tahun kemudian, ketika orang berbicara tentang pertempuran, mereka akan bertengkar tanpa henti tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Lapangan pertandingan masih riuh dengan kegaduhan dan kemeriahan, beberapa penonton terus melampiaskan ketidaksenangannya, namun tentu saja mereka diminta untuk meninggalkan lapangan pertandingan, sementara orang yang tersisa terus menonton. Meski mayoritas masyarakat curiga dengan fernis kompetisi, hal itu tidak lagi penting, karena babak final kompetisi akhirnya akan segera dimulai. Siapa yang akan menjadi juara kompetisi Kota Rusa Baru? Itulah yang paling dipedulikan semua orang. Su Yun duduk di area tempat duduk peserta dengan mata terpejam, pada saat itu, 60 persen tatapan tertuju padanya, sedangkan sisanya berada di pavilion rumah lelang Yu Suang. Su Yun. Siapa dia? Seorang anggota grup D sebenarnya mampu membunuh sedemikian rupa, siapa sebenarnya orang tak dikenal ini. Beberapa orang mulai menebak identitas Su Yun. Bahkan Luzan Yuan penasaran dengan asal-usul Su Yun. Bangsawan muda, bangsawan muda. Saat itu, sebuah suara cemas keluar dari jalan setapak, hanya untuk melihat pelayan Xiao Siu berlari dengan cemas. Su Yun menoleh, Xiao Siu, ada apa? Xiao Siu berlari sambil terengah-engah, dia memegang kursi dan terengah-engah, lalu mengeluarkan selembar kertas dari sabuk willow di pinggangnya dan menyerahkannya kepada Su Yun. Dia berbicara dengan hormat, Nobel muda, ini adalah apa yang diminta pelayan nonahan untuk diberikan kepada bangsawan muda. Dia mengatakan bahwa ini ditulis oleh nonahan untuk bangsawan muda, dan berharap bangsawan muda dapat melihatnya. Oh. Su Yun mengerutkan kening, dia diam-diam melihat sekeliling, lalu membuka kertas kultivasi. Namun, dia melihat sederet kata-kata indah di atas kertas putih bersih. Kin Si telah menerima perintah, untuk membunuh, segera tinggalkan tempat kompetisi. Melihat itu, mata Su Yun menoleh, dia menyimpan kertas itu dan bertanya pada Xiao Siu, di mana nonahan. Ku dengar dia sudah meninggalkan tempat kompetisi, dari apa yang pelayannya katakan, nonahan berencana untuk kembali ke sektanya dalam semalam. Kembali ke sektanya. Su Yun menggaruk dagunya dan berpikir sejenak, tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dia melihat ke arah kamar pribadi di ujung jalan, setelah berpikir sejenak, dia akan berdiri. Tapi tepat pada saat itu. Baiklah, semuanya, saat yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya tiba. Pertarungan puncak kompetisi akhirnya tiba. Siapa yang akan menjadi juara kompetisi hebat kota Arusa Baru? Hasil kompetisi akan segera diumumkan. Suara berlebihan Zhu Wen keluar saat ini, menyebabkan wajah Su Yun menjadi kaku. Pada saat itu, dia merasakan perhatian penonton sekali lagi tertuju padanya. Dia awalnya bersedia mendengarkan saran Han Yue Xin dan meninggalkan tempat kompetisi. Meski tidak takut dengan persaingan, dia tidak berani menjamin hal lain akan terjadi. Tapi seperti yang terjadi, anak panah sudah ada di tali busur, dan dia tidak punya tempat untuk lari bahkan jika dia mau. Su Yun menghela nafas tak berdaya, dan senyum pahit muncul di wajahnya. Sekarang, mari kita undang dua peserta puncak terakhir kita ke atas panggung. Mari kita undang peserta Qin Shi dan peserta Su Yun. Su Wen terus berteriak. Penonton langsung bersorak-sorai. Kakak Su, lakukan yang terbaik. Selama kamu mengalahkan Qin Shi, namamu akan mengguncang seluruh kota Rusa Baru. Lu Zhan Yuan berbicara dengan penuh semangat kepada Su Yun. Su Yun tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Dia berdiri dan melompat ke atas panggung. Celepuk. Dia mendarat di tanah dengan ringan seperti bulu, gerakannya alami dan percaya diri. Jubah hitam pekatnya memberinya rasa misteri. Wajah putih-pucat yang terlihat samar di bawah tudung membuatnya tampak sangat jahat. Di punggungnya ada sarung pedang raksasa. Dengan pedang darah merah di tangannya, dia tampak sangat agung. Su Yun, lakukan yang terbaik. Su Yun, ambil tempat pertama. Kami akan mendukung Anda. Para penonton langsung bersorak kegirangan. Su Yun menghela nafas lega, lalu menatap pavilion di langit. Pada saat ini, pintu pavilion dibuka, dan sesosok tubuh berlari keluar dari dalam. Saat sosok itu memasuki Snow Jade Space, niat membunuh yang sangat kuat menyelimuti seluruh ruang. Su Yun mencium baunya, dan wajahnya langsung berubah suram. 454 Su Yun adalah orang yang pasti akan membalas dendam untuk keluhan terkecil, dia sangat picik, jika seseorang memperlakukannya dengan baik, dia akan mengingatnya seumur hidup, jika seseorang memprovokasi dia, dia akan mengingatnya seumur hidup. Dia memiliki prinsipnya sendiri, dan dia tidak bisa mentolerir siapapun yang memiliki niat membunuh terhadapnya. Gelombang orang yang ingin membunuhku harus mati terlebih dahulu untukku. Gelombang Su Yun menatap dingin pada pria yang telah mendarat di Snow Jade Space, matanya yang hitam pekat menunjukkan jejak niat jahat. Kin Si mengenakan jubah coklat berlapis biru, pola serangannya sangat bervariasi, dan dikatakan bahwa dia dapat menggunakan tiga senjata berbeda. Su Yun melihat Kin Si dengan tangan kosong di atas panggung, tetapi telapak tangannya ditutupi lapisan tipis green key, yang sangat misterius. Wajah Kin Si sedikit kurus, matanya cekung, batang hidungnya tinggi, dan dia terlihat sangat ngurung. Dia menatap tajam ke arah Su Yun, seperti elang yang menatap mangsanya. Perasaan ini membuat Su Yun sangat tidak senang. Angin dan salju di dalam Snow Jade Space masih bertiup, tapi keduanya tidak peduli. Melihat mereka berdua, Su Wen langsung berteriak, kedua peserta sudah di atas panggung, lalu, rekan penonton, siapa yang akan menjadi pemenang akhir kompetisi, siapa yang akan menjadi juara kompetisi besar rusak baru kita? Sekarang, jawabannya akan terungkap, saya, Su Wen, secara resmi akan mengumumkan bahwa pertempuran terakhir dari kompetisi besar rusak baru sekarang akan secara resmi dimulai. Ledakan. Lonceng-lonceng yang merdu terdengar. Pada saat yang sama, semua penonton yang menonton Snow Jade Space menjadi tegang. Keduanya berdiri di sana. Su Yun mengulurkan tangannya dan perlahan mengeluarkan pedang darah merah, lalu menatap Kin Si dengan dingin. Kin Si mengerutkan kening, aku bisa melihat niat membunuh di matamu. Mengapa? Kamu ingin membunuhku. Mungkin seharusnya aku yang mengatakan itu padamu. Kata Su Yun. Mendengar itu, Kin Si terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, sepertinya kamu sangat sensitif terhadap niat membunuh. Untuk bisa bertarung di sini, kamu benar-benar hidup sesuai dengan namamu. Anda benar, saya benar-benar ingin membunuh Anda, meskipun itu bukan niat saya sendiri, tetapi terlepas dari alasannya, Anda harus mati hari ini, dan Anda harus mati di tangan saya. Tiga roh dan tujuh rohmu akan menjadi milikku. Nada suaranya arogan, seolah semuanya alami. Bagus, sangat bagus. Su Yun menganggupkan kepalanya dengan serius, mulutnya menunjukkan senyum sinis, kulit seluruh tubuhnya secara bertahap melepaskan cahaya hitam, sedikit ifalki bocor keluar dari kulitnya. Mulai sekarang, dia tidak lagi melihat ini sebagai kompetisi, tapi pertarungan hidup dan mati. Dia tidak bisa lagi menunjukkan belas kasihan, berhati lembut, atau menahan diri. Karena dia ingin bertarung, dia harus bertarung terlepas dari konsekuensinya. Kalau tidak, dia yang akan mati. Dia mengulurkan tangannya lagi dan menyarungkan pedang panjang hitam pekat di punggungnya di pinggangnya. Pedang panjang itu terselubung, dan aura jahat mengelilingi pedang itu dengan lembut. Itu sangat aneh. Su Yun, bangun. Kin Si berkata dengan dingin, lalu dengan cepat, dia bergegas maju. Tangannya menari liar di udara, dan dalam sekejap, dia memukul seribu telapak tangan. Setiap telapak tangannya diselimuti energi mendalam yang kuat, dan di dalam energi mendalam ini, ada juga sejumlah besar racun yang mengerikan. Bahkan jika seseorang menerimanya dengan paksa, mereka masih akan diserang oleh racun itu. Itu menakutkan luar biasa. Namun, Kin Si secara alami tidak akan mengandalkan trik kecil seperti itu untuk mengalahkan Su Yun. Untuk dapat membunuh melalui semua rintangan, kekuatan Su Yun tidak bisa diremehkan, jadi bagaimana dia bisa ceroboh. Ketika ribuan cetakan telapak tangan dirilis, Kin Si segera menggambar lingkaran dengan tangannya di udara, dia menutup matanya dan mulai melantunkan mantra, mengaktifkan teknik mistis yang bahkan lebih menakutkan. Seribu gambar telapak tangan hanya untuk mengulur waktu. Karena dia ingin membunuh Su Yun, dia tidak menahan diri. Tapi saat itu, niat yang lebih kuat dan tajam meletus dari sisi Su Yun. Su Yun melangkah maju dan bergegas. Dia membuang immortal mystical scarlet blood sword di tangannya dan mengeluarkan peralatan imperial tingkat ke-7. Dia dengan cepat bergegas menuju ribuan gambar telapak tangan. Ketika tubuhnya hendak bertabrakan dengan gambar telapak tangan, peralatan kekaisaran diaktifkan dan penghalangi menyelimuti tubuhnya, menghilangkan semua gambar telapak tangan. Hah! Kin Si mengerutkan kening, dia menghentikan teknik mistisnya dan mundur. Su Yun melambaikan tangannya di udara, dan pedang darah merah melesat ke arah Kin Si seperti sambaran petir merah. Ci! Ujung pedang itu seperti ular berbisa, mengeluarkan suara yang menusuk tulang. Apakah ini teknik pedang kerajaan? Huh! Kamu berani menggunakan teknik tidak penting dari alam fana untuk mempermalukan dirimu sendiri di depanku. Mata Kin Si bersinar dengan jijik, dia mengatupkan kedua tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke pedang darah merah yang masuk, lalu mendorong ke depan. Ding! Ujung pedang darah merah diblokir oleh telapak tangannya. Kin Si melepaskan kekuatannya, melepaskan spirit life ki dalam jumlah besar dari telapak tangannya. Spirit life ki tidak berkembang, melainkan pergi ke arah yang berlawanan, melepaskan sejumlah besar deat ki yang menakutkan. Ini adalah atribut tingkat tinggi dari spirit life ki, hidup adalah kematian. Pemula spirit life ki dapat menggunakan spirit life ki ini untuk menghidupkan kembali orang mati, tetapi saat mereka terus berkultivasi, mereka akan dapat menggunakan spirit life ki sesuka mereka, dan dapat menggunakannya untuk menyelamatkan orang atau bahkan membunuh orang. Dan kekuatan pembalikan kehidupan roh Kin Si adalah salah satu yang terbaik, roh ki yang dia lepaskan sangat luas dan misterius, tidak hanya efektif pada manusia, binatang, burung, dan ikan, itu bahkan efektif pada tumbuhan, batu, dan bahkan baja. Spirit life ki mistis bocor keluar dari telapak tangannya dan menyelimuti pedang darah Scarlet Mystic Abadi, Kin Si sebenarnya ingin menggunakan spirit life ki-nya untuk menghancurkan pedang. Tapi, setelah bertahan sejenak, pedang darah merah Mystic Abadi tetap tidak terluka. Hah! Kin Si mengerutkan kening, dia terkejut. Dia tidak tahu bahwa pedang darah merah Mystic Abadi adalah pedang induk, jadi bagaimana bisa patah begitu mudah. Pedang seperti itu, bahkan di Ultimate Martial World, akan menjadi harta yang luar biasa. Pedang darah merah Mystic Abadi tiba-tiba menyusut kembali dan melayang di udara. Pada saat itu, suara mendengung keluar dari seluruh snow jadespes. Hati Kin Si tenggelam, dia melihat ke arah sumber suara, hanya untuk menyadari bahwa sumber suara itu sebenarnya berasal dari sarung pedang besar di belakang suyun. Selubung pedang tanpa batas. Sow 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 sow. Ribuan sub pedang terbang keluar dari sarung pedang, dengan pedang darah merah Mystic Abadi sebagai pusatnya, mereka dengan ganas terbang ke depan, berubah menjadi semburan pedang yang menyerang tanpa henti. Sub pedang yang padat terbang di atas, seberapa spektakuler itu. Bagaimana mungkin Kin Si berani ceroboh? Dia segera membalik tangannya dan mengeluarkan kotak seukuran telapak tangan dan melemparkannya ke udara. Kotak itu terus berputar dan terbang ke atas, menjadi seukuran rumah, kemudian jatuh dan menyelimuti Kin Si. Sebagai anggota organisasi, Kin Si memiliki banyak harta karun padanya, dan harta yang dia pegang adalah peralatan kekaisaran tingkat ke-47 dengan pertahanan yang mencengangkan. Semua arus pedang ganas menghantam kotak raksasa itu dan segera dibelotkan. Kotak itu tidak rusak sedikitpun karena bertahan melawan pedang sub. Suyun mendengus, sosoknya melintas dan mendarat di dalam kotak. Tangan kanannya meraih pedang kematian di pinggangnya, dia meraih gagang pedang dan menariknya keluar. Dentang. Sebuah cahaya hitam menebas, seolah ingin memotong seluruh snow jade spes. Pada saat itu, kotak berisi Kin Si dibelah. Peralatan kekaisaran. Dia benar-benar memotong peralatan kekaisaran. Terlepas dari apakah itu penonton atau Kin Si sendiri, hati mereka semua gemetar, mereka semua tercengang. Gelombang kultifasi apa yang dilakukan Suyun? Pedang apa itu? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Gelombang. Suyun tidak menahan sama sekali. Pada saat itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan jika dia harus mengeluarkan deat swat, dia tidak akan ragu. Karena, lawannya adalah seseorang yang sangat ingin membunuhnya. Gelombang terhadap orang seperti itu, apakah ada kebutuhan untuk menyembunyikan sesuatu? Gelombang. Ketika kotak itu dibelah, wajah Kin Si memuti, spirit esen ces yang terus-menerus menyalurkan spirit ki ke peralatan kekaisaran tiba-tiba bergetar, seluruh tubuhnya bergetar, dia membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah. Dia dengan cemas menoleh, hanya untuk melihat pedang Suyun menebas ke arah kepalanya. Ujung pedangnya berkedip-kedip dengan cahaya jahat, mata Suyun berwarna merah darah, wajahnya yang putih-pucat di bawah tudungnya sangat menyeramkan, seolah-olah dia adalah iblis. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Suyun tiba-tiba begitu ganas? Terlebih lagi, gerakannya benar-benar berbeda dari cara dia bertarung sebelumnya. Seolah-olah dia orang yang sama sekali berbeda. Apa yang sedang terjadi? Hati Kinsi bergetar, dia dengan cemas mengaktifkan hartanya. Swash! Arus listrik berputar di sekitar tubuhnya, menyebabkan dia menghilang. Saat pedang Suyun mendarat di tanah, arus listrik menyala kembali dan dia muncul kembali. Ini adalah harta yang pernah digunakan Kinsi sebelumnya, itu memungkinkan dia untuk sementara bersembunyi di dalam harta karun dan muncul kembali setelah bahaya berlalu. Namun, hanya mengandalkan harta ini saja tidak cukup. Suyun mengangkat tangannya, menyebabkan ribuan Su pedang di sekelilingnya membentuk lingkaran dan dengan panik berputar di sekitar Kinsi, seperti badai pedang raksasa, sejumlah besar gambar pedang mulai berputar di sekelilingnya. Mengendalikan pedang bukanlah tugas yang sulit, apalagi mengendalikan pedang, bahkan mengendalikan bilah, tombak, atau palu, bagi penggarap ahli arwah, semuanya adalah permainan anak-anak. Namun, mengendalikan lebih dari seribu senjata ini pada saat yang sama adalah masalah yang sama sekali berbeda, terutama saat mengendalikan lebih dari seribu senjata sambil mempertahankan kecepatan rotasi yang tinggi, itu bahkan lebih mencengangkan. Kinsi melihat pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, ekspresinya menegang. Suyun yang baik, jadi metodemu tidak terbatas hanya pada ini, aku khawatir Han Yue Xin bukan lawanmu. Tapi, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti itu? Jangan terlalu sombong. Kinsi meraung, semua rohki di tubuhnya tiba-tiba memuntahkan seperti air mancur, melepaskan sejumlah besar rohki yang menakutkan. Sedikit Spirit Qi menyentuh kulit Suyun, menyebabkan bagian-bagian yang disentuh oleh Spirit Qi segera mati dan rontok, memperlihatkan tulang putihnya. Jika dia benar-benar dimakan oleh Spirit Qi, dalam waktu kurang dari satu detik, dia akan berubah menjadi tulang putih. Namun, meskipun Spirit Qi menakutkan, itu tidak sulit untuk dihadapi, itu masih Spirit Life Qi, dan tentu saja paling ditakuti oleh Swift Wind Spirit Qi. Suyun mengaktifkan Pure Divine Spirit Qi dan mengayunkan The Earth Sword. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan menyapu Spirit Life Qi menuju Kinsi. Melihat itu, Kinsi mengerutkan kening, dia ingin menggunakan hartanya untuk memblokir, tetapi Suyun tidak memberinya kesempatan, mengambil kesempatan bahwa Kinsi dikelilingi oleh ribuan pedang, dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan bergegas maju. Kinsi tidak dapat bereaksi tepat waktu, ujung pedang hitam pekat sudah dekat dengan lehernya, dan pada saat ujung pedang hendak menebas lehernya, roh jahat keluar dari bilah pedang, pada saat yang sama. Itu mengulurkan dua cakar jahat yang menyeramkan dan mengarah ke jantungnya. Pada saat itu, Kinsi hanya bisa peduli pada lehernya, dan tidak bisa peduli pada hatinya. Dia pasti akan mati. 455. Menghadapi serangan mematikan seperti itu, Kinsi tidak siap, dia telah melihat semua pertempuran Suyun sebelumnya, terlepas dari apakah itu melawan Li Changzai atau Han Yue Xin, Suyun selalu menunjukkan teknik konservatif, dia tidak memilikinya. Niat menyerang, juga tidak memiliki kemampuan destruktif yang kuat. Tapi sekarang, itu berbeda. Pedangnya tidak hanya cepat, tetapi juga jahat dan aneh, menyebabkan orang tidak dapat mempercayainya. Seolah-olah dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang, seolah-olah dia telah membuang nyawanya sendiri, dan bersumpah untuk membunuh lawannya. Gelombang apakah dia menyembunyikan kekuatannya selama ini? Gelombang. Kemarahan muncul di benak Qin Shi, ekspresinya menjadi lebih menyeramkan. Pada saat bahaya yang mengancam, dia tidak lagi ragu-ragu dan segera mengaktifkan harta penyelamat hidupnya. Lonceng kuil raja. Dengan raungan keras, suara bel yang dalam dan bergema meledak dari dada Qin Shi. Bahkan sebelum Suyun bisa bereaksi, dia terpesona oleh suara bel dan mundur ke belakang, seluruh tubuhnya gemetar. Seolah-olah dia dikejutkan oleh sesuatu. Qin Shi memanfaatkan kesempatan itu dan menamparkan dengan telapak tangannya. Telapak tangan melepaskan hembusan angin, spirit ki yang merusak terakumulasi di telapak tangannya seperti tornado. Jika dia terkena telapak tangan ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Meskipun gerakan Qin Shi cepat, dia tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Suyun. Tepat saat telapak tangan hendak meraihnya, Suyun menggunakan seluruh kekuatannya untuk memutar tubuhnya dan menghindar ke samping. Pada saat yang sama, dia menggerakkan tangan kirinya dan melepaskan seutas spirit ki, membentuk ribuan perintah di udara. Ribuan sub pedang menerima perintah dan terbang menuju Qin Shi. Sub pedang itu terbang dengan ujungnya mengarah langsung ke Suyun, tapi Qin Shi tidak takut sama sekali. Dia terus bergegas menuju Suyun, seolah-olah ribuan sub pedang itu mengudara baginya. Ledakan. Saat sub pedang hendak mencapai tubuhnya, suara lonceng yang dalam dan bergema keluar dari tubuhnya. Suara bel itu seperti gelombang kejut yang menyebar ke segala arah, semua sub pedang terpengaruh olehnya dan langsung terlempar keluar, tidak dapat melukai Qin Shi sama sekali. Apa sebenarnya ini? Suyun mengerutkan kening, dia berdiri dan melihatnya. Ini adalah artefak terkenal milik Qin Shi. Itu juga harta penyelamat hidupku, yang disebut Monarch Temple Bell, itu menggunakan hidupku sebagai panduan. Setelah menggunakannya sekali, aku tidak bisa menggunakannya untuk kedua kalinya, meskipun sayang untuk menggunakannya di sini. Tapi Suyun, jika aku tidak mengalahkanmu hari ini, aku, Qin Shi, akan kehilangan reputasiku, jadi meskipun aku harus menggunakannya sekarang, aku tidak akan ragu. Qin Shi berteriak dan bergegas maju lagi. Suyun mengendalikan Su pedang dan terus menikamnya. Namun, dia seperti lonceng kuno yang dipukul saat dia bergerak. Dia terus-menerus mengeluarkan suara lonceng yang tumpul, dan gelombang kejut yang tebal meluap dari tubuhnya. Tidak peduli apa yang mendekatinya, itu akan terlempar oleh suara, tidak dapat menyakitinya sedikitpun. Dentang, 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 dentang. Pedang terbang yang mendekat semuanya terlempar. Tidak, pedang terbang normal tidak lagi menjadi ancaman baginya. Bahkan jika dia menggunakan Desolators Invisibility untuk meluncurkan serangan diam-diam, itu tetap tidak berguna. Monarch Temple Bell, miliknya tampaknya melindungi penggunanya dan tidak dikendalikan oleh penggunanya. Tampaknya tidak mengandalkan penglihatan untuk menangkap sesuatu, tetapi hanya pada indranya. Desolator juga tidak berguna. Jika dia ingin menghentikan gerakan ini, dia hanya bisa mengandalkan pembatasan gerakannya. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dia tiba-tiba melompat ke udara. Pada saat yang sama, dia membentuk segel tangan dengan tangan kirinya, menutup matanya, dan dengan cepat bergumam. Lingkaran Kiroh yang mendalam menyebar dari ujung jarinya, tetapi Kiroh yang mendalam tidak lagi setajam sebelumnya, tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi selembut angin sepoi-sepoi, secara bertahap menyebar ke segala arah. Kolki yang unik bocor keluar dari Snow Jades Pes. Meskipun Snow Jades Pes sangat dingin, Kolki seperti teratai lumpur, itu luar biasa. Mata Suyun menjadi gelap, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak, formasi pedang hujan es dingin. Dengan mengatakan itu, cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah dan menghilang. Setelah itu, Suyun mengangkat deat suot dan bergegas menuju Kin Si. Ketika dia mendekati Kin Si, dia menebas dengan pedangnya, tetapi dia tidak membidik tubuh Kin Si, tetapi ke lengannya. Ujung pedangnya sangat cepat, Suyun telah melepaskan kecepatan maksimumnya, gerakannya sangat cepat sehingga Kin Si tidak dapat bereaksi, dan dengan suara, kaca, ujung pedang kematian baru saja mengenai telapak tangan Kin Si, ketika gelombang energi dingin mengalir ke tubuhnya. Melihat itu, Suyun segera mengaktifkan formasi, menyebabkan sejumlah besar cold frost ki menyebar dari telapak tangan Kin Si dan masuk ke tubuhnya. Cold frost ki dari cold high SWOT formation mulai berpengaruh, seolah-olah tubuh Kin Si sedang diledakkan oleh petasan, suara, dong-dong, tidak berhenti dan terus terdengar dengan panik. Embun beku menyebar ke pelindung bahunya. Jika ingin masuk lebih dalam, itu akan dihancurkan oleh suara bell. Namun, kekuatan SWOT formation of cold frost jauh dari itu. Bahkan jika hancur, itu akan terus menyebar, bertahan dan sangat tangguh. Tapi mengandalkan formasi pedang hujan es dingin tidak cukup, perlu ada serangan yang kuat untuk menekan Kin Si, menyebabkan kekuatan, Monark Temple Bell, di tubuhnya menyebar, dan kemudian menciptakan peluang. Bakat Suyun mencengangkan, menambahkan harta karun dan pertemuan kebetulan, kekuatan roh yang mendalam di tubuhnya pulih lebih cepat daripada orang biasa, dan jumlah kekuatan roh yang mendalam yang bisa dia simpan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan penggarap ahli roh tahap pertama biasa. Ke. Meskipun kultifasi Kin Si lebih tinggi darinya, kekuatan roh yang mendalamnya tidak sepadat itu, jadi dalam konfrontasi langsung dengan roh Ki yang mendalam, Suyun tidak takut sama sekali. Suyun diam-diam menarik nafas dalam-dalam, meskipun Profound Spirit Ki di tubuhnya dikonsumsi dengan panik, dia tidak ragu-ragu. Jari-jarinya bergerak dan membentuk segel tangan, melepaskan kiroh yang mendalam ke segala arah. Dari ribuan pedang, enam sub pedang paling tajam terbang keluar, dan di bawah bimbingan desolator, mereka berkumpul di atas Kin Si dan mulai berputar dengan cepat. Tujuh pedang berputar lebih cepat dan lebih cepat, dan Profound Spirit Ki yang padat menyelimuti mereka menjadi satu. Kin Si tidak bisa melihat pedangnya, tapi dia bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Wajah Kin Si berubah, dia merasa tidak bisa bernapas, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, hanya untuk menemukan bahwa itu kosong, tidak ada apa-apa di sana. Gelombang itu pasti perbuatan Suyun gelombang, pikir Kin Si dingin, dia menatap Suyun tanpa ragu, dan langsung bergegas menuju Suyun. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat tangannya yang tertutup es, dia melepaskan kiroh mendalamnya dan menyerang ke arah kepala Suyun. Kiroh mendalam yang menakutkan meledak dari telapak tangannya, kiroh mendalam menghancurkan embun beku dan menyerang ke arah kepala Suyun dengan kekuatan yang tak terbendung, seolah-olah itu bisa menghancurkan gunung menjadi debu, itu menghantam kepala Suyun, dan setelah dipukul, dia pasti akan mati. Pada saat itu, Suyun masih berdiri di posisi semula dengan mata terpejam, melantunkan mantra dan membentuk segel tangan dengan ekspresi terfokus. Menghadapi serangan Kin Si, dia tidak bereaksi, seolah-olah dia tenggelam di dalamnya. Melihat itu, Kin Si diam-diam senang, sudah berakhir. Angin palem turun. Tapi, pada saat hidup dan mati itu, pedang tajam tiba-tiba ditembak jatuh dari atas kepala Kin Si, tiba-tiba muncul dan menusuk ke arah kepalanya. Bahaya datang begitu cepat. Namun, Kin Si bahkan tidak melihatnya, dengan Monark Temple Bell, dia tidak takut dengan pedang terbang. Kemudian, saat Kin Si yakin bahwa dia akan dapat membunuh Suyun, Suyun tiba-tiba membuka matanya, penghalangki menyelimuti seluruh tubuhnya, dan tangannya yang membentuk segel tangan tanpa sadar meraih sebuah bendera. Peralatan Kekaisaran Kin Si terkejut, tetapi pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain melepaskan panah, dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya ke telapak tangannya dan melepaskannya tanpa mempedulikan hal lain. Peralatan Kekaisaran Saya tidak takut bahkan jika itu adalah peralatan Kekaisaran, lihat saja bagaimana saya menghancurkan peralatan Kekaisaran Anda dan mengalahkan Anda sepenuhnya. Wajah Kin Si terdistorsi, matanya terbuka lebar, pada saat itu, dia sepertinya telah menggunakan seluruh kekuatannya. Gemuruh. Telapak tangan yang dipenuhi dengan spirit ki yang menakutkan menabrak penghalangki, melepaskan ledakan yang mengerikan. Ah! Kin Si meraum marah, telapak tangan yang mengumpulkan roh ki bergetar dengan panik, lengannya bengkok, dia ingin dengan paksa menghancurkan penghalangki, tapi penghalangki yang melindungi Su Yun tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak ada riak yang dihasilkan. Su Yun, yang berada di belakang penghalangki, berdiri di depan Kin Si dan menatapnya dengan tatapan dingin. Apa? Hati Kin Si menjadi dingin. Dia merasa telapak tangannya tidak dapat menembus penghalang sama sekali. Peralatan Kekaisaran kelas berapa ini? Mengapa bahkan teknik saya tidak bisa mematahkannya? Saya tidak percaya, saya tidak percaya, telapak tangan penghancur berserk, ini bahkan dapat menghancurkan peralatan Kekaisaran kelas 30. Mengapa peralatan Kekaisaran Su Yun tidak rusak sama sekali? Gelombang geret berapa imperial equipment ini? Gelombang. Kemudian. Tanpa menunggu Kin Si berpikir, pedang tajam itu telah menembus kepalanya. Dong. Bell berbunyi lagi. Tapi kemudian, adegan mengejutkan muncul. Suara Bell yang padat dan menindas seharusnya membelokkan pedang terbang itu, tetapi pada saat itu, itu tidak membelokkan pedang tajam yang masuk, tetapi malah menemui jalan buntu. Pedang itu sangat kokoh, menusuk lurus ke arah Kin Si, tetapi dihalangi oleh suara Bell yang meletus dari tubuh Kin Si. Ujung pedang berhenti 5 inci di atas kepala Kin Si, tubuh pedang itu bergoyang, seolah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Melihat itu, wajah Kin Si berubah, dia segera mengulurkan tangannya untuk menyerang pedang itu. Tapi, pedang lain muncul dari atas dan menusuk dengan ganas. Dengan dua pedang kuat yang menyerang pada saat bersamaan, bagaimana mungkin Kin Si berani ceroboh? Dia segera menarik kembali tekniknya dan mengumpulkan semua rohki di tubuhnya ke dalam, Monarch Palace Bell, yang tertanam di sisi hatinya, dia mengaktifkannya secara maksimal dan melakukan yang terbaik untuk bertahan. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar memiliki metode seperti itu. Aku terlalu ceroboh. Kin Si menatap Su Yun dengan dingin, dia mulai terengah-engah, kedua pedang yang turun pada saat yang sama menyebabkan tekanan padanya berlipat ganda. Kekuatan kedua pedang itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pedang terbang lainnya, Kin Si merasa seolah-olah ada dua gunung besar di atas kepalanya yang sangat berat. So, 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 so. Tiba-tiba, lima suara lagi keluar dari atas kepala Kin Si. Pikiran Kin Si menegang, dia dengan cemas mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Pada saat itu, matanya menjadi tidak bernyawa dan rasa dingin menjalar di punggungnya. Lima pedang. Lima pedang lainnya telah muncul dan mereka semua diarahkan ke kepalanya. Setiap pedang tampaknya memiliki ribuan tentara dan kuda yang berlari kencang di atasnya, niat membunuh yang melonjak tidak dapat disembunyikan dan melonjak seperti gelombang. Niat membunuh sepertinya berasal dari dewa. Retakan. Dada Kin Si tiba-tiba bergetar beberapa kali, setelah itu, dadanya terbelah dan darah mengalir keluar, pecah dari dalam keluar. Hampir pada saat yang sama, suara bel yang melindunginya tiba-tiba berhenti, dan aura di sekitar tubuhnya runtuh. Ketujuh pedang ganas itu langsung menembus bagian atas kepalanya tanpa halangan, seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Terima kasih telah menonton!